Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024 Teman-teman sekalian pada video kali ini saya akan mengupas nilai rapor untuk bisa lolos SNBP Terutama di Uniklitas Air Langga UNER tahun 2024 Yang pertama saya akan sajikan terkait dengan daya tampung di UNER tahun 2024 Bahwasannya kalau jalurnya sama ya ada 3 jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri Cuman UNER itu memang agak sedikit ya yang menerima mahasiswa Bayangkan di SNBP itu hanya 1.355 dengan komisi 20% Kemudian 30% SNBT itu di angka 2.187 dan sisanya 50% di jalur Mandiri Yaitu 3.233 Total mahasiswa yang akan diterima UNER tahun ini itu 6.775 saja Nah, kalau kriteria penilihan SNBP yang bakalan dijadikan acuan atau patokan untuk menilai Itu memang ada 4 kriteria di mana nilai rapor menjadi salah satunya ya Dengan persyaratan atau dengan peluang kalau bisa konsisten 1.75 Konsisten tinggi atau semakin naik Universitas Lomba itu 3% terbaik bisa akademik atau non-akademik Indeks alumni itu adalah IPK alumni 3 tahun terakhir ya di PTN yang dipilih Kalau ini adalah UNER berarti IPK alumni 3 tahun terakhir di UNER Dan yang paling penting juga itu di koin 4 ada indeks sekolah Yaitu skor UTBK untuk 3 tahun terakhir sekolah tersebut Itu nanti menjadi faktor pengali untuk indeks sekolah Baik, kita akan kupas ya Kira-kira produ-produ apa yang membutuhkan rata-rata nilai rapor yang tinggi Ya, di layar ini adalah klaster 1 ya yang paling tinggi modal untuk nilai rapornya Di kolompok saintek kita ada FK, parmasi, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan FKG Ini produ yang selalu paling ketat di UNER dengan angka 92 dan 93 untuk nilai rapornya Kalau di sosial itu ada manajemen psikologi, akutansi, ilmu hukum, dan ilkom Rata-rata di 91 dan 92 Berikutnya di klaser 2 ada Gizi, kebidanan, doteran hewan, sistem informasi, dan teknologi sains datang Itu di angka 91 dan 92 Kalau di sosial itu ada bahasa Inggris, HI, ekonomi pembangunan, administri publik, dan ekonomi Islam Kemudian di klaser 3 ada teknik biomedis, statistika, teknik industri, teknik lingkungan, dan teknik robotika Di angka 90 Kemudian di sosial ini ada informasi perpustakaan, sosiologi, sastra Indonesia, ilpol, dan antropologi Itu di angka 89 sudah bisa bersaingnya Berikutnya di angka 89 untuk nilai rapor Itu biologi, matematika, kual kultur, rekayasaan nanoteknologi, dan teknik elektro Untuk yang sosium ada studi kejepangan, ilmu sejarah, bahasa Inggris, akutansi, dan destinasi pariwisata Cluster yang semakin membutuhkan modal yang lebih rendah itu di angka 88 Untuk rapornya dan untuk sosium 87 Itu ada kimia, teknologi hasil perikanan, beserta masyarakat tapi yang di kampus Banyuwangi Rotoran hewan yang di kampus Banyuwangi dan Fisika Kemudian yang sosium ada manajemen pemasaran, manajemen perhotelan, manajemen perkantoran digital Perawasi veteriner dan perbankan dan keuangan Ada dua prodi yang mungkin sangat ketat untuk di Surabaya Yaitu FKM, masyarakat dan FKH, perotelan hewan Tapi untuk yang di PSDKU atau kampus Banyuwangi itu masih cukup relevan Untuk bisa dijadikan pilihan untuk meningkatkan peluang lolos Kalau di Surabaya sangat tinggi sekali persaingannya Kemudian ada aqua kultur, fisioterapi, keperawatan, keselamatan kerja Dan pengobatan tradisional itu di angka 87 dan 88 Kemudian perpajakan dan perpustakaan di angka 86 dan di angka 86 Di kelas terakhir di kelompok Scientech ada sistem informasi Teknik gigi, teknologi lab medik, teknologi radiologi penyelitraan Dan teknologi rekesan instrumen Ini produk-produk baru ya Karena baru mungkin persaingan tidak begitu betat Karena ini mungkin jarang peminatnya Sehingga rata angka 86 itu masih bisa lolos Biasanya ini kalau di eligible sekolah yang 40% Biasanya ada di urutan peringkat 15% yang kebawah Atau 20% yang di bawah Mungkin ini bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan Untuk bisa memilih prodi Menimbang-nimbang kira-kira prodi yang saya pilih Apakah sesuai dengan modal yang saya siapkan Pastikan kalau pilih prodi-prodi di kelas tersebut yang ada di layar Nilai teman-teman paling tidak di atas 90% Semoga data ini membantu dan memberikan gambaran Tetap semangat Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh